Assalamualaikum bunda dan sahabat-sahabat semuanya Hari ini kita akan membuat Tahu gecerot dan saya akan membagikan Resep tahu gecerot Super enak dan praktis Serta mudah untuk membuatnya Ada pun bahan-bahan yang diperlukan Untuk membuat Tahu gecerot ini adalah Sebagai berikut ini 10 buah tahu goreng atau secukupnya 150 ml air 50 gram gula merah Yang sudah sisir halus Lalu 1 sendok teh gula pasir 1 sendok makan kecap manis Lalu 2 sendok makan Air asam jawa kental Kalau ada, kalau tidak ada Tidak apa-apa Kemudian secukupnya garam Sesuai selera bisa Banyak, bisa sedikit garamnya Kemudian kita akan membuat Bumbu kasar Dari tahu gecerot ini 2 siung bawang putih Dan 4 siung bawang merah Siapkan Bawang merah dan bawang putihnya Setelah itu 10 buah cabai rawit hijau dan merah Atau pedas Sesuai selera Jika ingin lebih pedas Bisa lebih banyak Beginilah cara membuat tahu gecerot Cara membuatnya mudah saja Bisa Bunda dan sahabat-sahabat Lakukan di rumah Di dapur juga bisa Gula kasar Bawang merah Bawang putih Dan cabai rawit hijau Atau merah Setelah itu Sisikan Buat kuahnya Rebus air Gula merah Gula pasir Kacap manis Garam Dan air asam Rebus sampai mendidih Saring bila perlu Setelah itu Diinginkan Masukkan Atau campurkan Bumbu yang sudah Diulak kasar Ke air kuah Air gula Aduk rata Cek rasa manis Asam pedasnya Bila kurang pedas Bisa tambahkan Cabai lebih banyak Penyajian Dalam wadah Dalam wadah Potong-potong Tahu Goreng siram Dengan kuah gula merah Berbumbu Setelah itu Siap disantap Tahu gecerotnya Baik Itulah dia Silahkan Tekan tombol subscribe Untuk video Resep masakan Berikutnya Itulah dia Resep tahu Gecerot super enak Dan mudah Yang bisa Kalian lakukan Di rumah Jika suka Silahkan like Comment Share Lalu subscribe Di channel youtube Amiokta Silahkan dicoba Dan semoga Bermanfaat Terima kasih